Hai semua assalamualaikum kembali lagi di dapur bundare di video kali ini bundare akan berbagi resep kue tradisional cara buatnya mudah cuma diaduk saja dan rasanya juga enak dan lembut kalian wajib banget coba di rumah ya penasaran dengan apa saja bahan dan cara membuatnya saksikan videonya hingga selesai ya dan sebelum lanjut ke videonya jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang pertama disini saya sudah siapkan pisang kepok yang sudah dikupas kemudian ini bisa dipotong potong bagian pinggirnya saja ya teman-teman untuk bagian tengahnya ini nanti tidak dipakai karena nanti agar hasil kuenya ini lebih bagus ya potong semua oh iya teman-teman untuk jenis pisangnya ini bisa diganti ya kalau pisangnya besar bisa memakai 5-6 buah saja ya selanjutnya ini kita blender blender pisangnya ini hingga benar-benar halus ya setelah pisangnya sudah halus terus kemudian ini kita sisihkan dulu ya lanjut kita ke tahap berikutnya siapkan wadah masukkan 15 sendok makan tepung terigu untuk takaran 1 sendok makannya seperti ini ya teman-teman kemudian 7 sendok makan gula pasir dan untuk takaran sendoknya seperti ini lanjut tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca 6 sendok makan tepung beras untuk takaran sendoknya seperti ini tidak terlalu muncung ataupun tidak terlalu peres setengah sendok teh garam lanjut ini diaduk hingga tercampur rata oke selanjutnya tambahkan 300 ml santan untuk kekentalannya ini kekentalan sedang ya sambil diaduk hingga bahannya larut ya teman-teman setelah larut dan tercampur rata masukkan pisangnya tadi yang sudah di blender oh iya teman-teman sambil nonton yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel youtube ini jangan lupa di subscribe dulu ya dan aktifkan notifikasinya terima kasih lanjut ini diaduk hingga benar-benar tercampur rata ya teman-teman pastikan tidak ada pisang yang menggumpal kalau adonan sudah tercampur rata selanjutnya untuk mempercantik warnanya agar lebih kuning disini saya tambahkan secukupnya pewarna kuning ya tapi ini opsional terserah kita dilewatkan ya teman-teman untuk pewarna makanannya ini lalu diaduk lagi hingga benar-benar tercampur rata oke selanjutnya siapkan loyang dan olesi dengan sedikit minyak oles seluruh bagiannya ya ini loyangnya ukuran 20 x 20 tingginya kalau tidak salah 7 cm ya kemudian disini juga saya lapisi menggunakan daun pisang agar nanti pas pengeluarannya lebih muda ya kemudian tuang adonannya selanjutnya ini bisa dikukus sebelumnya saya sudah menyiapkan kukusannya ini kukusannya sudah panas ya dan ini dikukus kurang lebih selama 35 menit ya teman-teman atau sampai kuenya ini matang ya sambil menunggu kuenya ini matang kemudian kita siapkan lapisan kedua siapkan panci masukkan 1 sendok makan gula pasir 6 sendok makan tepung beras 300 ml santan kekentalan sedang kemudian ini diaduk hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang mengumpal ataupun bergerindil ya hampir kelupaan disini saya tambahkan 1 sendok teh garam kemudian lanjut ini diaduk hingga tercampur rata agar lebih wangi disini saya tambahkan 1 lembar daun pandan masak hingga mengental sambil terus diaduk agar tidak gosong ya setelah mengental seperti ini oke ini sudah cukup bisa dimatikan api kompornya ya dan adonan pertamanya ini sudah matang kemudian bisa ditimpah dengan adonan putihnya tadi ya teman-teman untuk hasil yang rata ini bisa dibantu menggunakan spatula untuk meratakan adonannya ini oke selanjutnya ini dimasak lagi dikukus lagi selama kurang lebih 10 menitan ya teman-teman setelah 10 menit alhamdulillah ini kuenya sudah jadi ya lalu ini bisa diangkat dan dibiarkan hingga benar-benar dingin kalau perlu bisa dimasukkan ke dalam lemari es ya pastikan kuenya ini benar-benar sudah dingin ya teman-teman agar lebih mudah untuk mengeluarkannya dari loyang karena semakin dingin kue ini akan semakin mudah untuk dikeluarkan dari loyang dan akan lebih mudah untuk dipotong ya sebelum dikeluarkan dari loyang ini pinggirannya bisa disisir terlebih dahulu bisa menggunakan bantuan pisau ataupun spatula ya lanjut ini bisa dipotong-potong sesuai selera ya teman-teman dan ini hasilnya setelah kuenya dipotong ini cocok banget buat suguhan pas arisan ataupun kumpul-kumpul bersama keluarga ya rasanya enak banget dan lembut pokoknya wajib banget dicoba di rumah ya teman-teman oh ya teman-teman sebelum kue ini dikeluarkan dari loyang pastikan kue ini sudah benar-benar dingin ya karena semakin dingin kue ini akan semakin keras maksudnya gak lembek lagi kalau kalian suka dengan video ini bisa di like kalau menurut kalian bermanfaat bisa di share sebanyak-banyaknya dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh